Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa dua hari ya. Tasu'ah dan Ashura'ah, 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Ashura'ah, 10 Muharram. Lalu sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan Ya Rasulullah. Mereka berkata, kalau hari ini, hari dimana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, waktu ditanya tentang fadilah puasa Ashura, 10 Muharram beliau mengatakan, bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu akan jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa sembilannya disebutkan dalam hadis Riwayat Tirmidhi dengan Sanad Hassan. Bahwasannya beliau mengatakan, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan puasa sembilannya. Agar tidak sama dengan Yahudi.